Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya ini adalah tikungan tapal kuda yang berlokasi di kampung pos desa Cijedil desa matan Cugenang kabupaten Cianjur tikungan ini yang oleh sebagian orang dianggap angker jarak kurang lebih 5,7 km dari bundaran setimal Cianjur kota mulai dari bundaran yang disebut jalanan menanjak jalur ini adalah jalur utama yang menghubungkan Cianjur menuju puncak Bohor dan Jakarta bagi kaum milenial banyak yang tidak tahu bahwa dulunya jalan ini hanya satu jalur kemudian sekitar tahun 2012an jalan ini dibuat menjadi dua jalur untuk meminimalkan kecelakaan kecelakaan karena di jalur ini sering terjadi kecelakaan disebabkan menanjalan yang berlok tegam persis seperti tapal atau sepatu kuda di tempat ini pula pada tahun 2008 menjadi saksi kelam karena telah terjadi kecelakaan yang sangat patah tepatnya pada tanggal 6 Agustus 2008 sekitar jam 2 lebih 45 menit sore hari sebuah bis karunia bakti masuk jurang dan mengakibatkan 7 orang tewas peristiwa naas ini diakibatkan oleh Remblong yang tiba-tiba banyak masyarakat yang menyebutkan bahwa tibungan tapal kuda ini adalah jalur tengkorak dan angker karena sering terjadi kecelakaan terlepas dari semua itu memang medan atau kondisi tikungan ini sangat tajam dan sangat berbahaya apalagi kalau jalur diambil dari rutin sepanas jalanan menurun dan licin saat di musim hujan jadi bagi sahabat yang akan melintasi jalur ini harus hati-hati jangan lengah dan seluas pada jangan lupa cek kondisi kenaraan sebelum berangkat semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!